Setelah itu, saudara pemerintah memastikan target vaksinasi 1 juta dosis per hari bisa tercapai. Salah satunya yakni dengan menggelar kegiatan vaksin di banyak titik seperti di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejak pagi tadi, TNI Angkatan Udara menggelar serbuan vaksin di Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah vaksin yang disediakan sebanyak 2.000 dosis perharinya. Vaksin ditargetkan untuk karyawan bandara, tetapi juga mendapat antusiasme tinggi dari para calon penumpang. Sampai dengan tadi, jam 9 itu sudah teregister 3.500 yang sudah daftar online. Dan saya kira ini menunjukkan kesadaran dan antusiasme masyarakat yang tinggi akan perlunya vaksin. Secara online ya, untuk kita menyiapkan data-datanya akan lebih cepat nanti di proses. Namun demikian apabila ada masyarakat yang bisa datang langsung juga ya. Kemudian kami himbau juga masyarakat ataupun teman-teman yang akan vaksin itu menyiapkan data diri. Kemudian dan tentu saja dalam kondisi yang sehat ya. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, vaksinasi masal diadakan untuk Lansia dan warga di Kelurahan Merdeka, Kota Bandung. Target vaksin yakni 400 orang untuk hari ini. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menilai vaksinasi masal bertujuan mempercepat herd immunity di masyarakat. Hari ini saya menyaksikan lagi proses vaksinasi dan hari ini betul-betul sudah terbagi per wilayah. Jadi di wilayah satu kelurahan, ini berapa RT, berapa RW, sehingga tujuannya tadi herd immunity itu lebih cepat terbentuk di wilayah gitu ya. Enggak, maaf, enggak ngacak gitu. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa terus lakukan sehingga tadi mempercepat terbentuk herd immunity kekebalan kelompok di satu wilayah. Informasi terkini terkait vaksinasi di Bandara Soekarno-Hatta dan juga di Bandung. Ada rekan kami, Jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di Bandara Suta dan juga ada Nazla Afifa di Bandung. Saya mau ke Jona terlebih dahulu, Jona serbuan vaksinasi TNI-AW ini kan diadakan untuk karyawan dan juga calon penumpang antusiasme di hari ini bagaimana? Ya, selamat siang, Maidob dan Saudara. Jadi terkait dengan gelaran serbuan vaksin di hari pertama yang digelar di Terminal 1 A Soekarno-Hatta, memang dari TNI Angkatan Udara membedakan dosis vaksin sebanyak 2 ribu. Dalam 4 tahun kami, mulai dari pukul 8 sampai pukul 11 ini, sudah tercapai 34 persen atau sekitar 687. Ini menandakan bahwa antusiasme sudah lebih dari yang diharapkan. Nah, bagaimana dengan pesertanya? Sebenarnya pesertanya tidak hanya kepada masyarakat yang tergabung dalam komunitas Bandara Soekarno-Hatta atau mungkin seperti pekerja, tapi juga diikutkan masyarakat dari luar Soekarno-Hatta. Jadi bisa dipastikan memang sasaran yang digelar dalam vaksinasi TNI Angkatan Udara ini lebih besar atau bisa kata tidak hanya laskap terhadap para pekerja bandara, misalkan seperti kantor kesehatan pelabuhan atau mungkin para pekerja yang ada di bandara, tapi lebih kepada masyarakat yang ada di komunitas sekitar Soekarno-Hatta. Nah, bagaimana dengan observasinya? Jadi untuk observasinya sendiri memang kita melihat sudah dilakukan oleh para narkes yang profesional. Nah, jadi di dalam ini sudah ada tiga tahapan yang nanti harus dilalui oleh para masyarakat. Yang pertama adalah tahapan dinamakan dengan pre-screening, di mana nanti akan ditanyakan terkait dengan apakah para masyarakat yang akan divaksinasi sakit atau tidak, dan nanti akan ditanyakan apakah memiliki darah tinggi atau tidak. Setelah itu nanti akan masuk ke tahapan kedua yang dinamakan dengan screening dan vaksinasi. Ini merupakan tahapan yang paling penting di mana masyarakat akan divaksin. Untuk vaksin yang diberikan merupakan vaksin genus Sinovac, jadi memang vaksin ini akan diberikan selama dua kali. Jadi ada jeda waktu selama 28 hari. Setelah divaksinasi, maka akan menunggu 30 menit dinamakan dengan fase dinamakan dengan observasi. Nanti para narkes akan menanyakan kepada masyarakat apakah ada peluang atau tidak. Jadi merupakan fase yang sangat penting diikuti oleh masyarakat. Yang pasti terkait dengan serbuan vaksin yang digelar TNI-nya Uni, tidak hanya digelar di Bandar Udara Internasional Suparata, tapi juga ada digelar titik lain, misalkan di Wisma Adhiro, dan juga beberapa pangkalan yang dimiliki oleh TNI-nya Apatah Udara. Kita bisa melihat bagaimana kesiapan dilakukan TNI-nya Udara dalam menggunakan vaksin ini sudah cukup baik, di mana mereka sendiri sudah melakukan penilaian pada masyarakat. Dan masyarakat sendiri, kita bisa melihat sudah teredukasi dengan baik, dimulai dari mereka sudah paham mengapa divaksin. Nah, untuk masyarakat yang ingin divaksin besok, mereka bisa mendaftarkan secara online, atau bisa juga datang secara offline, di mana mereka harus membawa seperti KTP, KK, dan juga harus diwajibkan untuk badan tetap sehat. Jadi jangan sampai ketika mereka akan divaksin, badan mereka sehat, dan itu saja nanti akan mengalami kesulitan ketika mereka divaksin, di mana vaksin sendiri biar langsung cukup cepat, aman, dan nanti ketika selesai pun bahkan diberikan makanan oleh PTN-nya Udara. Vaksin sangat berjalan baik, dan masyarakat terlihat sangat nyaman dengan gelaran atau kegiatan hari ini. Maidok? Kalau untuk lokasi pertama kan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ya, Jonah, nantinya vaksin kedua diwajibkan ke lokasi yang sama di bandara juga, atau nantinya seperti apa mekanismenya? Ya Maidok, untuk vaksin hari kedua, jadi memang mereka harus menunggu selama 4 minggu atau 24 hari. Nah, bagaimana untuk gelarannya? Apakah tetap di Soekarno atau tidak? Jadi mereka setelah divaksin pertama, diberi kartu vaksin. Kartu vaksin ini sebenarnya ketika mereka selesai divaksin, mereka sebenarnya bisa divaksin kedua di mana saja. Jadi tidak harus di tempat yang digelar TNI-nya Udara. Memang nanti TNI-nya U, 4 minggu lagi atau sekitar 28 hari, akan menggelar vaksinasi kedua. Tapi memang ini tidak harus kepada orang yang vaksin pertama. Jadi pemerintah sendiri menggelar serbuan vaksin, di mana TNI-nya Udara salah satunya adalah menggelar kegiatan ini. Jadi untuk mempercepat vaksinasi 1 juta dosis sehari, tidak ada target atau titik. Jadi memang harus di tempat yang sama. Jadi tidak ada aturan. Jadi ketika masyarakat sudah divaksin hari ini, di Terminal 1 Soekarno-Lata, 28 hari kemudian, dia bisa vaksin di tempat manapun. Asal membawa kartu vaksinnya. Jadi ketika misalkan di luar kota atau detik lain, cukup membawa kartu vaksin yang pertama, dan ini menjadi bukti agar bisa divaksin kedua. Kalaupun nanti tetap divaksin di Soekarno-Lata tidak masalah, dikarenakan sudah ada tanda bukti vaksin yang dilakukan hari pertama. Yang pasti tetap harus dilakukan hari pertama, dan untuk dosis tetap menggunakan vaksin Sinovac, dikarenakan vaksin pertama sudah vaksin Sinovac. Maedok. Penting vaksinnya sama, tempatnya bisa dimana saja, dan juga rentang waktunya, juga sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh petugas Sinovac. Oke, dari Tangerang, Banten, kita akan bergeser ke Bandung. Nazla Aviva, per hari ini sudah berapa warga di kota Bandung yang mendapatkan vaksin? Ya, Medop dan juga Saudara, kalau berdasarkan data terakhir yang kami dapatkan ini di kota Bandung yang sudah menerima vaksin adalah sekitar 600 ribu yang sudah menerima dosis pertama, dan sekitar 300 ribu orang yang sudah menerima dosis kedua. Dari angka tersebut, kalau melihat target di kota Bandung sendiri, sebetulnya sebelumnya adalah sebanyak 1,8 juta dosis vaksin atau yang menerima, yang dimana pada beberapa hari yang lalu ada penambahan target, yaitu sebanyak 2 juta penerima vaksin di wilayah kota Bandung. Dengan cukup tingginya target di kota Bandung, yang dimana jumlah dari penduduk di kota Bandung adalah sebanyak 2,5 juta, Wakil Wali Kota Bandung, Yanang Buliana, menyampaikan bahwa dirinya optimis pelaksanaan vaksinasi dapat sesuai dengan target. Dikarenakan kalau di kota Bandung sendiri ini terdapat seribu vaksinator atau yang memberikan vaksin yang sudah terlatih, yang dimana kalau dihitung, begitu medop dari setiap harinya, misalkan memberikan vaksin kepada 50 orang, maka dari itu seharusnya sebanyak 50 ribu orang sudah divaksin selama satu hari. Yang dimana dengan kolaborasi dari berbagai pihak pelaksanaan vaksinasi ini, diharapkan dalam waktu 2-3 bulan ke depan pelaksanaan vaksinasi dapat sesuai dengan target, dan nantinya pun herd immunity di bagi masyarakat dan juga warga kota Bandung dapat segera terbentuk, yang dimana ini pun membantu pemulihan dan kesehatan juga di kota Bandung dan tempat litkahwi juga, kalau di kota Bandung sendiri, terdapat berbagai tempat, yang dimana ini membantu memujudkan target dari pemerintah kota Bandung dalam memujudkan sebanyak 2 juta dosis vaksin untuk warga kota Bandung. Nah, kalau untuk warga yang divaksin bisa mendapatkan vaksin dimana saja dan apa saja syaratnya, Nazla? Mengenai lokasi vaksinasi di kota Bandung, Maedab dan juga saudara, sebetulnya banyak sekali titik dan juga lokasi pelaksanaan vaksinasi. Seperti patauan kami juga, beberapa waktu lalu, lebih tepatnya beberapa bulan yang lalu, di kota Bandung pun sendiri ini sedang gencar dilakukan vaksinasi. Dan salah satunya adalah di tempat kami melaporkan saat ini, yaitu di Jalan Aceh, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, ini merupakan kolaborasi antara Kelurahan Merdeka, Kecamatan, maksud kami Puskesma Tamblong, dan juga Karang Taruna, Kelurahan Merdeka. Di sini vaksinasi sudah berlangsung sejak hari ini, yang dimana diagendakan akan berlangsung selama 2 hari. Perharinya ini sekitar 200 orang, yang dimana selama 2 hari ini ditargetkan akan diberikan kepada 400 orang, yang dimana diutamakan adalah untuk Lansia terlebih dahulu. Dan kalau berdasarkan petawan kami, dan kami juga mendapatkan informasi dari pihak Karang Taruna, bahwa di sini akan difokuskan kepada Lansia yang dilakukan secara door-to-door. Jadi Karang Taruna langsung ke wilayah Kelurahan Merdeka untuk memastikan apakah masih ada Lansia yang tidak atau belum menerima vaksin, maka dari itu akan langsung didaftarkan, nanti pun akan diberikan informasi melalui RT dan juga RW mengenai jadwal, baik itu mengenai waktu dan juga sesi. Karena pelaksanaan vaksinasi di sini berlangsung sejak pukul 8 pagi sampai sekitar pukul 2 siang. Nah, selain itu di Kota Bandung pun sendiri, sebetulnya banyak sekali instansi dan juga kelurahan RT dan juga RW melakukan vaksinasi massal. Jadi, untuk warga Kota Bandung sendiri, kalau mengenai syarat, sebetulnya tidak jauh beda di setiap tempat, di mana ada yang harus mendaftarkan secara online ataupun ada yang langsung door to door dan ada yang langsung datang, yang langsung mendaftar, begitu. Maka dari itu informasi pun tersebar di Kota Bandung di mana di Kota Bandung sendiri sedang gencar dilakukan vaksinasi untuk memenuhi target apalagi di masa PPKM ini. Tidak ada penundaan pelaksanaan vaksinasi, namun diharapkan jika memang menimbulkan kerumunan akan lebih diatur begitu karena dikhawatirkan dengan adanya vaksinasi ini akan menimbulkan kerumunan yang lebih parah. Terima kasih Nazla Afifah melaporkan langsung dari Bandung dan sebelumnya ada Jonah Hamonangan dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Terima kasih kawan-kawan.